Pahlawan Gurun Jilid 20 Ucapan Giamwan ini benar-benar sangat mengagetkan. Maklumlah, pada zaman dinasti Song itu, pada umumnya orang sangat mengutamakan tata krama, taat pada adat istiadat, soal jodoh anak berada di tangan orang tua, dengan perantara comblang juga sudah umum. Sungguh bakal suami Giamwan itu mimpi pun tidak menduga tunangannya dapat mengucapkan kata-kata demikian, saking gusarnya sampai sekijur badannya terasa dingin semua. Perempuan Hinagina, segera Kiao Goan Cong, Toa Suheng Tio Goan Kiat mendamperat, sungguh berani kau mengucapkan kata-kata begitu. Tio Sute, kau tidak tega turun tangan biar aku yang mewakilkan kau. Habis berkata serentak kelima jarinya sebagai kaitan telah mencengkeram ke pundak Giamwan dengan Kim Najew Hoat yang lihai. Bila sampai terpegang, tulang pundak Giamwan pasti akan remuk. Sudah tentu Kok Hem Hai tidak tinggal diam, melihat bahaya mengancam Giamwan itu, segera ia melompat maju, sekali tangkis ia bikin Kiao Goan Cong tergetar mundur. Rupanya Goan Cong dapat merasakan kelihayan lawan, dengan gusar ia berseru, Kisute dan Niyosute, kalian bekuk perempuan hina itu. Tiyosute, bocah keparat ini telah merebut bakal istrimu, apakah kau telan mentah penghinaan demikian dan terima menjadi pengecut? Kiranya Kiao Goan Cong biarpun terhitung Toa Suheng, tapi di antara anak murid Butong Pei angkatan kedua yang paling tinggi ilmu silatnya adalah Tiyo Goan Kiat, semesutenya, sebab itulah Kiao Goan Cong sengaja membuat murka Seng Sute untuk membantunya karena dia sendiri merasa bukan tandingan Kok Hem Hai. Tiyo Goan Kiat tertegun sejenak, lalu seperti tersadar dari impian buruk, namun bakal istrinya bergendakan dengan pemuda lain adalah kenyataan dan bukan halial belaka. Seketika timbul napsu membunuhnya, demi mendengar olok-olok Seng Toa Suheng tadi, dengan murka ia terus melolos pedang dan menubrak ke arah Kok Hem Hai sambil membentak, Perata, biar aku mengadu jiwa padamu saja. Di sebelah lain Chi Suhengnya, Ki Goan Lun dan Sisu Tengnya, Niyo Goan Hian, keduanya juga sudah lolos pedang mengerubuti Giam Wan. Dengan gusar Giam Wan lantas mendamprat, sebenarnya aku tidak ingin guberi sekalian mengingat hubungan ayah dengan butong P kalian, tapi kalian sengaja menista diriku dan main kekerasan, memangnya kau sangka aku Giam Wan boleh sembarangan disakiti? Berbareng itu pedangnya lantas bekerja, dengan dua jurus ke kanan dan ke kiri, sekaligus ia patahkan serangan kedua pengeroyuknya. Menyusul ia berseru pula, kok to aku, orang tidak sungkan padamu, buat apakah kau segan kepada mereka? Kepandaian Tio Goan Kiat memang benar hebat di antara anak murid butong P yang katan muda, meski di tengah kemurkaan dia masih dapat menyerang dengan sangat liai, Sekali sinar pedang berkelebat, tahu-tahu ujung pedangnya sudah sampai di depan tenggorokan kok hem hai, hampir berbareng dengan itu kedua telapak tanak Mekio Goan Chong juga menyerang sekaligus, tangan kiri menyodok ke dada dan tangan kanan menabok batok kepala kok hem hai. Kedua saudara seperguruan itu menyerang bersama, serangan mereka sekaligus hendak mematikan lawannya. Dalam keadaan demikian betapapun sabarnya kok hem hai juga tidak tahan lagi. Pikirnya, sekalipun kau dendam karena aku merebut tunanganmu, tidak seharusnya kau menyerang aku secara begitu keji, dengan gusar ia paun tidak sungkan-sungkan lagi, segera ia paun balas menyerang. Di tengah bayangan pukulan dan sinar pedang terdengarlah suara mendering nyaring memekak telinga. Kiranya sekejap itu kok hem hai juga sudah mengeluarkan pedangnya, dengan pedang melawan pedang dan tangan lain melawan pukulan musuh, berturut-turut ia gempur mundur Tiogo Ankiat dan Kiao Gio Ancong berdua. Kepandaian Tiogo Ankiat lebih tinggi dari suhengnya, dalam sekejap saja ia sudah menyerang delapan kali, sebab itulah benturan kedua senjata menerbitkan suara mendering yang mengerikan. Pada jurus serangan ke-9, seret, baju Tiogo Ankiat tertusuk oleh pedang kok hem hai, keruan Tiogo Ankiat terkejut dan lekas-lekas melompat je samping. Sedangkan Tiogo Ancong hanya sanggup menerima tiga kali pukulan hem hai, lebih dari itu ia sudah tidak kuat, darah dalam rongga dada terasa bergolak hebat, terpaksa ia melompat mundur untuk ganti nafas. Dengan kecepat sekali kok hem hai menangkis, menghindar dan balas menyerang sehingga kedua jago muda butong pepilihan itu kena didesak mundur, mereka menjadi jari dan tidak berani menerjang maju lagi. Hektometer, jika kalian mau bicara pakai aturan, maka aku bersedia minta maaf, namun urusanku dengan nona game kalian tidak boleh ikut campur, kata hem hai. Bila kalian hendak main kerubut, jiwa orang shik kok hanya satu, kalau mampu boleh coba kalian merengutnya dariku. Rupanya Tiogo Ancong sudah merasa jari, ia tidak berani menerjang maju lagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara menerjang, dan si ramai, kiranya laki-laki jangkung tadi melakukan serangan gelap kepada kok hem hai dengan senjata rahasia atau kuting, paku penembus tulang. Tiga buah paku tajam itu terbagi dari atas tengah bawah masing-masing mengarah tenggorokan, perut dan bagian selangkangan. Ketiga tempat ini adalah bagian mematikan, kalau salah satu paku itu kena sasarannya, andaikan kok hem hai tidak lantas binasa tentu juga akan terluka parah. Mengendus bau amis yang menyam bertiba, hem hai tahu senjata rahasia musuh berbisa, maka ia tidak berani ayal, segera ia putar pedangnya dengan cepat, tering-tering dua kali, paku yang mengarah bagian perut dan selangkangan itu kena disampuk hingga terpental balik. Menyusul hem hai mendakan kepalanya sehingga paku yang mengarah tenggorokan juga kena dielakan. Baru hem hai hendak bersuara, terdengar si jangkung telah menjengek, hektometer, tangkap perjenahan masakah perlu bicara tentang peraturan kangung segala berbareng. Orangnya lantas menerjang maju, di bawah tabasan goloknya, tangannya yang lain juga ikut menghantam. Memangnya Tiogo Ankiat sangat gusar, kini melihat si jangkung telah ikut tentangan, diam-diam ia merasa tidak pantas kalau dirinya tidak menerjang maju lagi, sedangkan orang luar saja sudah turun tangan membantunya. Bila tidak balas sakit hati direbutnya bakal istrinya, lalu kemana lagi mukanya akan disembunyikan? Karena itu, dengan nekat ia menerjang maju lagi sambil membentak, anak keparat, bisa saja kau memelah diri, bagiku hanya bikin kotor teling aku saja, yang ku inginkan hanyalah jiwamu, bagus, memangnya sudah ku katakan tadi, bila mana mampu bolehlah kau renggut jiwaku ini, jawab kok hem hlai. Kiao Go Ancong cukup kenal kepandain laki-laki jangkung, semangatnya menjadi terbangkit setelah si jangkung ikut turun tangan. Segera ia membentak lagi, baik, keparat ini ingin mengadu jiwa, biarlah kita memenuhi saja harapannya. Serentak Kiao Go Ancong, Tio Go Ankiat dan si jangkung menerjang dari tiga jurusan. Namun gerak tubuh kok hem hai cepat luar biasa, mendadak ia melayang kesana melalui selah dua pohon cemara tua, maksudnya hendak begabung dengan giam wan. Tak terduga si jangkung juga tidak kalah cepatnya, bahkan dia dapat mendahului selangkah sehingga menhadang di depan hem hai, jengeknya, eh, bukankah kau hendak mengadu jiwa, mengapa mau kabur? Begitulah si jangkung lantas menyerang, golok menabas dari atas ke bawah, sedangkan tangan yang lain memutar satu lingkaran, dari kiri ditarik ke kanan terus disodok ke depan. Golok dan tangan menyerang berbareng secara rapi sekali. Mau tak mau hati kok hem hai terkesiap, diam-diam ia mengakui kepandaian si jangkung tidaklah lemah dan tidak boleh dipandang enteng. Yang lebih mengejutkan kok hem hai bahkan adalah sinar golok yang dijangkitkan oleh samberan golok lawan yang lengkung itu, sinar golok yang gemerdap menyilaukan itu membawa samberan angin yang berbau amis. Sebagai seorang ahli silat segera kok hem hai menyadari bahwa golok yang digunakan si jangkung itu adalah golok berbisa, bahkan pukulannya juga pukulan berbisa. Tiada waktu berpikir lagi bagi kok hem hai, seret, segera pedangnya menusuk, serangan ini sebenarnya hanya untuk menjaga diri, lihainya luar biasa, yang dia arah adalah tenggorokan lawan, seketika bacokan si jangkung dapat dipatahkan, sebab musuh terpaksa memutar balik goloknya untuk menangkis pedang hem hai. Namun demikian pukulan berbisa lawan sukar untuk ditangkis begitu saja, sedangkan sodokan telapak tangan si jangkung itu sudah tiba, dalam keadaan begitu rasanya tiada jalan lain bagi hem hai kecuali harus menangkis dengan tangan. Diam-diam si jangkung merasa girang, ia yakin bila sampai terjadi adu tangan, biarpun dirinya akan menanggung sedikit luka dalam, tapi bocah ini terkena pukulanku yang berbisa, rasanya tiada jalan lain kecuali menuju akhirat alias jiwa pasti melayang. Selagi orang itu merasa senang, tiba-tiba dilihatnya kok hem hai menjulurkan jari tengah, ujung jari. Tepat mengarah loe kiong hiat di tengah telapak tangannya. Keruan si jangkung terkejut, lekas-lekas ia menarik kembali tangan sendiri. Sebab kalau tengah telapak tangan sampai tertotok, bukan mustahil ilmu pukulannya yang berbisa itu akan buyar dan untuk berlatih sedikitnya diperlukan waktu 10 tahun. Setelah membuat kederlawan dengan totokannya, diam-diam kok hem hai bersyukur bahwa pihak musuh tidak berani keras lawan keras, sebab kalau sampai terkena pukulan berbisa lawan, biarpun tidak sampai binasa, sedikitnya akan terluka parah dan pasti sukar lolos dari cengkeraman musuh yang jumlahnya lebih banyak. Dalam pada itu berturut-turut Kiao Goan Chong dan Tio Goan Kiat lantas menubruk maju lagi. Kok hem hai sendiri belum sempat menjaga diri karena baru saja mendesak mundur sejangkung, bret pedang Tio Goan Kiat menyerempet lewat di bahu kirinya sehingga terluka dan berdarah. Bocah ini sudah terluka seru Kiao Goan Chong dengan girang. Giam Wan menjadi khawatir, serunya, kokoto aku, lekas kau melarikan diri, tak perlu memikirkan diriku. Ia tahu kepandayan kok hem hai cukup tinggi, kalau satu lawan satu pasti lebih hunggul dari lawannya, asalkan kok hem hai mau menerjang pergi tentu sukar dirintangi oleh para pengerubut itu. Begitulah Kiao Goan Chong lantas mengejek, coba saja lari. Sedangkan Goan Kiat tambah murka melihat bakal istrinya itu tetap condong kepada gendaknya. Dengan penuh rasa dendam segera ia putar pedangnya semakin kencang. Sementara itu si jangkung juga sudah menerjang maju lagi. Dengan tenaga tiga orang segera kok hem hai terkepung lagi di tengah. Di sebelah sana kedua anak murid Butong Pei yang lain juga sedang mengerubut Giam Wan. Mereka menyerang dengan ganas, cuma mengingat Giam Wan adalah putri pendekar ternama di daerah sucuan barat, betapapun mereka tidak berani mencelakainya, serangan mereka hanya untuk menggertak saja supaya si Nona menyerah. Sudah tentu Giam Wan tidak terima dihina, seret-seret dua kali, ia balas menyerang dengan tidak kurang ganasnya. Karena tak terdaga, Ki Goan Lun hampir-hampir tertusuk mukanya, untung ia sempat mengegis sehingga kopiahnya saja yang tersampuk jatuh. Sebagai murid Butong Pei dan terdorong oleh darah muda, tentu saja Ki Goan Lun menjadi murka. Perempuan hina, memangnya kau sangka aku takut padamu dengan kalap segera ia melancarkan serangan tanpa ampun lagi. Butong Pei terkenal dengan tujuh jurus lian Goan Toat Beng Kiam Hoat, ilmu pedang pencabut nyawa yang hebat, apalagi sekarang mereka berdua menghadapi Giam Wan seorang, betapapun mereka menang dalam hal tenaga, maka tiada lama Giam Wan sudah mulai terdesak dan tak sanggup balas menerang lagi. Panca Indra Kok Hem Hai sangat tajam, melihat Giam Wan terdesak, tiba-tiba ia ndengus, hektometer, sekarang biarpun kalian mohon kepergianku juga aku tidak sudi, sekonyong-konyong ia meloncat ke atas, sinar pedang berkelebat, langsung ia menerjang ke arah Tio Goan Kiat. Goan Kiat sudah merasakan kelihayan orang, lekas-lekas ia palangkan pedang untuk menangkis, di luar dugaan tampaknya Kok Hem Hai menerjang ke arah Goan Kiat, tapi sebelah tangan terus menggablok ke belakang, maka terdengarlah suara plak yang keras teranpa ampun Kiao Goan Chong yang bermaksud menyergap dari belakang itu kena gambar sekali, akan tetapi punggung Hem Hai sendiri juga kena oleh pukulan Goan Chong. Luekang Hem Hai cukup tinggi, pukulan yang mengenai punggung itu tidak jadi soal baginya. Tidak demikian dengan Goan Chong, mukanya seketika bengap kena gambaran Hem Hai itu. Rupanya Hem Hai benci kepada mulutnya yang kotor, maka sengaja hajar adat padanya. Melihat Su Hengnya kecundang, Goan Kiat menjadi khawatir, cepat ia menusuk untuk mencegah serangan lebih lanjut kepada Seng Su Heng. Tusukannya cukup lihai dan memaksa musuh harus menjaga diri lebih dulu. Tak terkira kok Hem Hai ternyata lebih cepat daripadanya, tusukan Goan Kiat itu mengenai tempat kosong DN Tau Tau Hem Hai telah melayang lewat sebelahnya. Sudah tentu Goan Kiat menginsyafi bahaya yang mengancam, tidak memalukan juga sebagai murid. Butong Pei yang tangguh, mendadak ia mendak ke bawah, pedang menangkis ke atas untuk melindungi kepala. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kedua pedang beradu, tangan Goan Kiat terasa kesakitan, hampir-hampir pedang terlepas dari cekalan. Terdengar kok Hem Hai mendengu sekali, Tau Tau sudah berada 2-3 meter di depan sana dan telah bergebrak dengan si jangkung. Wajah Goan Kiat menjadi merah, diam-diam ia merasa malu dan bersyukur. Maklumlah tadi sebenarnya Kok Hem Hai sudah ada kesempatan untuk menyerangnya terlebih gencar, kalau benar Hem Hai melancarkan jurus serangan maut, mustahil jiwa Goan Kiat tak melayang seketika. Akan tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan oleh Kok Hem Hai. Dalam keadaan demikian, biarpun Goan Kiat sangat dendam kepada Kok Hem Hai juga cukup tahu diri, timbul juga rasa herannya, jelas ia tahu aku hendak membinasakan dia, mengapa dia malah bermurah hati pada aku? Dalam pat itu terdengar si jangkung sedang membentak, jangan temberang, keparat. Hadapi aku dahulu berbareng goloknya lantas menabas dari samping disertai pukulan pula. Baik golok maupun tangan musuh adalah berbisa, meski kepandaian Kok Hem Hai lebih tinggi dari lawannya juga sukar mematahkan serangan campuran itu dalam keadaan, apalagi dia harus memikirkan racun pada senjata dan tangan musuh. Di sebelah sana, Kiao Goan Cong yang merasakan gambaran Kok Hem Hai tadi, seketika timbul napsu membunuhnya, dengan murka ia membentak, keparat, hari ini bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati dengan muka berdarah, seperti kerbau gila saja ia terus menerjang ke arah Kok Hem Hai. Tigo An Kiat tertegun sejenak, menyusul ia pun menyerang maju pula. Geberakan tadi disadari Goan Kiat bahwa pihak lawan sengaja bermurah hati padanya, tapi Seng Tunangan direbut orang, dendam ini mana bisa dikesampingkan, pula Seng Su Heng sedang bertempur mati-matian, mana boleh dia tinggal diam. Sebab itulah ia harus menempur lagi dengan sengit. Dengan satu lawan tiga sedikit pun Kok Hem Hai tidak gentar, masih lebih banyak menyerang daripada diserang. Cuma bahu kirinya sudah terluka, setelah beberapa puluh jurus gerak-geriknya mulai lamban. Keadaan Giam Wan di sebelah sana lebih gawat daripada Hem Hai sendiri, di bawah keroyokan Ki Goan Lun dan Nima Goan Hian, semula Giam Wan masih sanggup bertahan, tapi setelah puluhan jurus, lamban laun ia menjadi kewalahan, sampai akhirnya untuk menangkis saja sudah susah. Pertarungan sengit ini membuat Bingsia yang mengintip di atas pohon itu ikut berdebar. Ia menjadi ragu-ragu apakah perlu ikut di dalam pergolakan itu atau tidak. Dalam pada itu dilihatnya Giam Wan sedang menghadapi serangan musuh yang berbahaya, baru saja Bingsia bermaksud melompat turun untuk membantu Seng Piao Chi, tiba-tiba terdengar bentakan Kok Hem Hai yang menggelegar. Karena gertakan itu, hati Goan Kiat tergetar dan tanpa terasa mundur dua tindak, Goan Chong juga terdesak mundur oleh pukulan Hem Hai, berbareng itu Hem Hai terus menerjang keluar kepungan sambil berteriak, berhenti dulu, dengarkan kataku. Hektometer, begini bagus perbuatanmu ini, kau masih mau bilang apalagi jengek si Cangkung. Hehe, ku kira siapa, kiranya kau tak lain adalah sutenya Caihao Utoan Tiam Jong kata Hem Hai sambil tuding si Cangkung. Jadi dia adalah Wipah Cu Seru Giam Wan. Benar, sutenya Caihao U adalah Wipah Cu Cijingsan kata Hem Hai. Kiranya Caihao Utoan Tiam Jong, di hari mau bersayap, adalah kepala dari Tin Lem Jit Haou. Daulu waktu Giam Seng Tu dikerubut Tin Lem Jit Haou di daerah Siow Kim Juwan, luka yang dideritanya adalah perbuatan Toan Tiam Jong. Wipah Cu Cijingsan, si macan tutul terbang, tidak termasuk dalam Tin Lem Jit Haou, tapi kepandainya lebih tinggi dari 4 ke-7 orang itu termasuk Su Hengnya sendiri si hari mau bersayap Toan Tiam Jong. Karena permusuhan Giam Seng Tu dengan Tin Lem Jit Haou, untuk menjaga bila Fijingsan membantu Su Hengnya, maka Seng Ti pernah menceritakan si macan tutul terbang ini kepada anak perempuannya, bahkan memperingatkan agar hati-hati bila berkelana di dunia Kangou. Sungguh tidak. Terduga bahwa Wipah Cu yang disebut ayahnya itu sekarang juga datang bersama tunangannya. Tapi Giam Wan Lantas paham juga persoalannya, pikirnya, rupanya Cijingsan ini yang menyampaikan kabar tentang diriku dan membawa Goan Kiat ke sini untuk membuktikan perjinahanku. Bisa jadi secara diam-diam Cijingsan telah menyelidiki gerak geriku sehingga hubunganku dengan Hem Hai diketahui olehnya. Begitulah Cijingsan menjadi tercengang, tapi segera ia bergelap tertawa seperti tidak terjadi apa-apa, katanya, saudara benar-awas sekali sehingga dapat mengenali diriku. Memang benar, aku adalah Wipah Cu Cijingsan, lalu kau mau apa? Kok Hem Hai tidak menjawabnya, tapi terus berseru kepada pihak Tio Goan Kiat, coba, kalian adalah anak murid bu TNGP yang terkenal, mengapa kalian bergaul dengan orang yang terkenal kejahatannya di kalangan hektu seperti dia ini, apakah kalian tidak tahu malu? Apakah kalian tidak tahu bahwa Tin Lem Jit Hau justru adalah musuh Cuan Se Tai Hiap Giam Lor Chiam Pue? Orang Syikok, jangan kau mencampur adukan dua urusan yang tiada sangkut pautnya satu sama lain, jengek Goan Kiat. Yang jelas, kau, kau telah mencemarkan tunanganku, betapapun aku tidak bisa melepaskan kau. Sungguh aku menyesalkan dirimu, mungkin kau telah tertipu ulorang jahat, kata Hem Hai. Kau tidak perlu pura-pura baik hati bentak Goan Kiat dengan gusar. Pendek kata, aku takkan percaya kepada ocehanmu. Kiao Goan Cong juga ikut menjengek, kau sendiri juga orang jahat yang tidak tahu malu, masakah kau malah menuduh orang lain? Apapun mengenai cito aku, yang penting dia adalah saksi yang akan kami temukan kepa Giam Lor Chiam Pue. Kami justru khawatir kau sendiri tiada muka buat bertemu dengan Giam Lor Chiam Pue. Buat apa banyak omong dengan dia jengek Cijing San. Benar sahut Kiao Goan Cong, berbareng ia terus menubruk maju, kembali ia hantam pula ke muka Kok Hem Hai dengan murka. Maklumlah, sebagai jago muda dari Butong Pei, mukanya telah digampar Kok Hem Hai hingga bengap dan berdarah, sekarang kemenangan pihaknya kelihatan di depan mata, sudah tentu ia ingin membalas sakit hati tamparan tadi. Melihat Seng Su Heng sudah turun tangan, tanpa pikir Goan Kiat juga menusuk dengan pedang. Mereka berdua sudah biasa main dobel, ilmu pedang disertai ilmu pukulan, kerjasama mereka sangat rapat, lebih-lebih serangan pedang Tio Goan Kiat, lihai luar biasa. Sedangkan Cijing San juga tidak mau ketinggalan, ia pun menerjang maju. Walaupun terluka tidak parah, tapi Kok Hem Hai merasa tidak sanggup bertempur lebih lama lagi, ia tahu bila terkepung sekali lagi oleh ketiga musuh itu untuk meloloskan diri terang tidaklah mudah. Segera ia keluarkan jurus aneh, dengan tangan menghadapi pedang dan dengan pedang menusuk tangan lawan. Saat itu Kio Goan Cong sedang menghantam dengan pukulan yang dasyat, tapi tahu-tahu ia dipapak ulujung pedang Kok Hem Hai, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa telapak tangan kiri Kok Hem Hai telah memotong ke dada Tio Goan Kiat. Baru saja Goan Kiat bermaksud menangkis dengan pedang, tahu-tahu pergelangan tangan terasa kesemutan, edang telah kena dirampas oleh Kok Hem Hai. Dengan kepandayan Goan Kiat sebenarnya tidak segampang itu pedangnya dapat dirampas orang, soalnya Kio bertempur Kok Hem Hai sangat aneh, kelihatan menyerang Goan Cong, tahu-tahu menghantam pula ke arahnya sehingga pertahanan bersama antara Goan Cong dan Goan Kiat menjadi bobol, pula Goan Kiat sama sekali tidak menyangka lawan berani merampas pedangnya dengan bertangan kosong, sebab itulah secara tak terduga pedangnya lantas berpindah tangan. Ini terima kembali bentak Hem Hai sambil melemparkan pedang rampasan ke arah Chi Jing San. Chi Jing San merasa tidak sanggup menerima pedang itu, lekas-lekas ia mengelak ke samping. Melihat gerak lemparan pedang Kok Hem Hai itu adalah gaya ilmu silat butong P yang disebut Jong Leong Tiau BWE, naga tua memutar rekor, Goan Cong menjadi kaget dan sangsi pula. Terpaksa ia meloncat ke atas, tangannya merup, dengan gaya indah ia tangkap kembali pedang sutenya itu. Sementara itu Kok Hem Hai sudah membobol kepungan dan lari ke hutan di depan sana. Tapi entah mengapa, ia tidak terus kabur, sebaliknya lantas berhenti di bawah pohon. Kok to aku, lekas pergi, jangan pikirkan aku, mereka tidak berani mengganggu diriku seru giamwan dengan girang. Tapi ia lantas kebuakan lagi karena diserang oleh Ki Goan Lun dan Nima Goan Hian dengan gencar terang, tusuk kodainya kena ditabas oleh pedang Goan Hian. Hektometer, memang kami tak berani mengganggu kau, jengek Goan Lun. Tapi akan kami bekuk kau untuk dihadapkan kepada ayahmu, coba di mana pamor cuan setai hia akan disembunyikan bila mengetahui putri hina di anmacam kau ini. Setelah Goan Cong mengembalikan pedang kepada Goan Kiat, dengan muka bersengutia berkata, Hendaklah sute jangan lupa akan pesan suhu ketika menyerahkan pedang padamu. Nama baik perguruan sekarang terletak di atas bahu kita. Hendaklah diketahui bahwa butong Peter Mas Hur karena ilmu pedang dan luwekang. Dikala setiap anak murid tamat belajar, pada upacara pemberian pedang oleh seng guru selalu diberi pesan bahwa pedang ada orang hidup, pedang hilang orang mati, sebab itulah setiap murid butong api memandang pedang sendiri sebagai jiwanya sendiri pula. Sekarang pedang Goan Kiat kena direbutul kok hem hai, biarpun dapat disambar kembali oleh seng suheng, tapi hal ini sudah merupakan penghinaan besar bagi Goan Kiat, jauh lebih memalukan daripada tamparan yang diderita Goan Cong tadi. Sebab itulah Goan Cong sengaja mengungkit pesan seng guru di waktu memberikan pedang, artinya Goan Kiat harus berani mengadu jiwa demi kehormatan perguruan. Sambil terima kembali pedangnya, muka Goan Kiat sebentar merah sebentar pucat, katanya dengan mengertak gigi, mati atau hidup adalah urusan kecil, kehormatan perguruan lebih penting, tanpa peringatan suheng juga siyao tetau kera bagaimana harus bertindak. Begitulah kedua orang lantas menerjang maju ke sana, yang satu hendak menuntut balas tamparan, yang lain hendak membalas sakit hati direbutnya pedang. Sebenarnya kok hem hai dengan leluasa dapat melarikan diri, tapi dia malah berhenti di depan hutan sana. Keruan Giam Wan merasa khawatir dan berulang mendesak seng kekasih lekas kabur. Tampaknya Goan Cong dan Goan Kiat sudah memburu tiba. Cijing San juga sudah mencegatnya dari jurusan lain, namun kok hem hai tetap tenang saja, sekonyong-konyong ia mengertak, ini, biar kalian kenal kelihayanku berbareng itu telapak tangannya lantas memotong ke batang pohon di sampingnya. Serentak bergemuruhlah suaranya, pukulannya ternyata membawa suara menderu sebagai guntur di tengah halilintar. Terdengar suara gemuruh dan berderak patahnya ranting kayu yang ngertebaran, pohon itu pun tergetar seakan-akan tumbang. Pada saat itulah di atas pohon mendadak muncul sesosok bayangan orang, laksana burung saja, orang itu lantas melayang ke bawah. Kiranya Bing Xia kebetulan sembunyi di atas pohon itu. Mendadak kok hem hai menggunakan Tian Lui Kang untuk menghantam pohon itu, karena tergetar dengan hebat, hampir-hampir saja Bing Xia terjungkal dari atas pohon, untung gintangnya sangat tinggi, Waktu jatuh ke bawah ia sempat menutul kakinya sehingga tubuhnya melayang kesan dan tepat jatuh dekat Giam Wan. Tadi kok hem hai belum mau mengeluarkan Tian Lui Kangnya yang ampuh, soalnya ia belum tahu asal-usul Chi Jing San, pula merasa tidak enak hati merebut tunangan orang, sebab itulah ia ingin mengalah sedapat mungkin. Kini setelah terpaksa barulah ia perlihatkan Tian Lui Kang untuk menakuti lawannya. Di luar dugaan pukulan pameran itu malah menjatuhkan Bing Xia pula dari atas pohon. Kejadian tak tersangka itu membuat terkejut juga anak murid Butong Pei dan Chi Jing San. Nah, siapa di antara kalian inginkan jiwaku boleh silahkan maju seru hem hai kemudian. Cuma kalian harus tahu, aku pun tidak sungkan-sungkan lagi untuk membalas kalian dengan cara yang sama. Chi Jing San menjadi jari melihat kehebatan Tian Lui Kang anak muda itu, ia pikir pantas sehengnya bertujuh sampai kecundang, nyatanya anak muda itu memang memiliki kepandaian sakti. Kiao Go An Chong dan Tio Go An Kiat juga saling pandang dengan kedar. Tapi mereka berdua sama-sama terhina, mana mereka rela menyerah mentah tiba-tiba Go An Chong berseru, Tangkap dulu, perempuan hina itu. Dalam pada itu ketika mendadak Bing Xia melompat turun dari atas pohon dan tepat berdiri di dekatnya, Giam Wan menjadi terkejut dan heran, serunya, kiranya kau, Tio Mo Ai. Apakah ibu menyuruh kau kes ini? Semula Ki Go An Lun dan Nima Go An Hian juga tercengang ketika tiba-tiba melihat seorang melayang turun dari atas pohon, tapi demi mendengar seruan Go An Chong, serem tak mereka menyerang lagi ke arah Giam Wan. Memangnya Giam Wan sudah kewalahan menghadapi mereka, kini diserang lagi secara mendadak, tahu-tahu ujung pedang Go An Hian yang gemilapan sudah menyember tiba di depan leher. Sebisanya Giam Wan menangkis dengan pedangnya, namun pedang Go An Lun juga sudah menusuk tiba ke pergelangan tangan, bila Giam Wan tidak lepaskan pedang akan berarti tangannya harus terluka. Tapi kalau lepas pedang berarti pula dia akan tertawan. Melihat Giam Wan terancam bahaya, Kok Hem Hai menjadi khawatir, segera ia bermaksud menerjang ke sana membantu, tapi segera ia dirintangi Go An Kiat dan Go An Chong dengan serangan-serangan lihai. Syukurlah pada saat gawat itu, Bing Xia yang berdekatan dengan Giam Wan itu sudah dengan sendirinya tidak tinggal diam, cepat Bing Xia mementak, lepas pedang. Saat itu Go An Lun mengira tusukannya pasti akan berhasil, tak terduga mendadak selarik sinar perak berkelebat, bukan pedang Giam Wan yang terlepas, sebaliknya pedang Go An Lun sendiri yang harus dilepaskan. Rupanya Go An Lun dan Go An Hian tidak begitu menghiraukan seorang nona cilik sebagai Bing Xia itu walaupun tahu anak darah itu berada di dekat Giam Wan situ. Tak tersangka kepandayan Bing Xia bahkan lebih lihai daripada Giam Wan, tahu-tahu Bing Xia sudah menubruk tiba dengan lihai luar biasa, seketika pedang Go An Lun kena direbutnya. Kau tidak mahir menggunakan pedang, biar pedangmu pinjamkan aku saja, E.J. Bing Xia dengan tertawa. Memangnya ia tidak membawa senjata, sama sekali ia tidak tahu pantangan orang Butong Pain bila kehilangan pedang berarti guurnya pemilik pedang. Bahkan setelah merampas pedang Go An Lun itu segera ia gunakan menusuk ke arah Go An Hian sambil berkata, pedang suhenmu sudah kurampas, bila pedangmu tidak kuambil pula rasanya kurang adil. Ilmu pedang Bing Xia aneh sekali, betapapun Go An Hian bukan tandingannya, apalagi saat itu dia sedang menghadapi Giam Wan, ketika tiba ia terkejut tahu-tahu pergelangan tangan kesemutan, pedang jatuh ke tanah. Dengan senang Bing Xia mengejek, ini namanya senjata makan Tuan, makanya kalian jangan coba memaksa Piao Ciku melepaskan pedangnya. Di sebelah sana Go An Cong bertiga sudah mulai mengerubuti Kok Hem Hai pula, melihat Giam Wan sudah terbebas dari bahaya, hati Kok Hem Hai menjadi lega, rasa dongkol tadi segera dilampiaskannya terhadap ketiga orang lawan, yang pertama menjadi sasaran adalah Kiao Go An Cong, begitu kedua tangan beradu belang kontan Go An Cong terlempar pergi beberapa meter jauhnya. Ilmu pukulan Kok Hem Hai itu dilontarkan secara berantai, tangan kanan membuat Go An Cong terpental, tangan kiri dengan dasyat juga menuju Tio Go An Kiat. Dengan meti merah berapi Go An Kiat sudah kalap juga, dengan murka ia membentak. Biar kuadu jiwa dengan kau di tengah berkelebatnya sinar pedang dan samberan angin pukulan, tusukan Go An Kiat ternyata mengenai tempat dikosong, sebaliknya tubuhnya terasa mengapung, ia pun kena dilemparkan Kok Hem Hai. Di tengah udara Go An Kiat sempat berjumpalitan, ketika turun ke bawah, darah di rongga dada terasa bergolak, cuma lukanya ternyata tidak seberat sangkaannya semula. Meski napasnya sesak tidak sampai terluka dalam, hanya sebuah tulang rusuknya saja patah. Lukanya tidak seberat Kio Go An Cong yang sampai muntah darah. Rupanya terhadap Tio Go An Kiat memang Kok Hem Hai tidak tega turun tangan keji, soalnya meras telah merebut tunangan orang, kalau membinasakannya pula dalam hati nurani rasanya tidak enak. Sebab itulah tenaga pukulannya tadi hanya tiga bagian saja yang ditujukan kepada Go An Kiat. Sudah tentu Go An Kiat bukan anak bodoh, setelah tertegun sejenak, segera ia membangunkan Seng, Su Heng. Seketika ia menjadi bingung apa yang mesti dia lakukan. Dalam pada itu Chi Jing San sudah bergebrak tiga kali dengan Kok Hem Hai. Sampai gebrakan keempat, segera Kok Hem Hai mengeluarkan Tian Lui KNG. Ketika kedua tangan beradu, terdengarlah suara keras. Chi Jing San terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi dia malah meras girang tampaknya, setelah berdiri tegak segera ia berseru dengan tertawa, bocah ini sudah payah, kawan-kawan hayolah maju bersama-sama. Setelah membuat lawannya terhuyung mundur, Kok Hem Hai sendiri merasa dadanya rada sakit, dan tangannya juga gatal pegal. Rupanya Tian Lui KNG yang dialatih belum mencapai tingkatan yang paling sempurna, ketika dia tidak tega membinasakan Tio Go An Kiat dan menarik kembali tenaganya, dalam keadaan terburu-buru kembalian tenaga itu menggetar badan sendiri sehingga kekuatan sendiri banyak berkurang. Agaknya Chi Jing San dapat melihat kelemahan Kok Hem Hai itu, makanya berani mengadu pukulan dengan dia, biarpun adu pukulan itu dimenangkan Kok Hem Hai, tapi pukulan berbisa Chi Jing San juga mengenai Kok Hem Hai dan keracunan. Dalam keadaan demikian ia harus mengerahkan tenaga untuk melawan menjalarnya racun, bila Go An Chong dan Go An Kiat maju lagi mengerubut bersama Chi Jing San, sebentar lagi tentu celaka bagi Kok Hem Hai. Untung Go An Chong terluka cukup parah, maksudnya juga mau bertempur lagi, tapi apa daya, hati tak sampai. Dengan sendirinya Go An Kiat tidak berani sembarangan bertindak mengingat lawan sudah dua kali bemurah hati padanya. Keruan Chi Jing San tidak berani menyerang lagi dengan sendirian. Sebaliknya Kok Hem Hai lantas melotot padanya dan membentak, Chi Jing San, hayolah maju. Kalian ini bagaimana jengek Chi Jing San terhadap Go An Chong dan Go An Kiat? Bocah ini adalah musuhmu, sekiranya kalian terima dihina, biarlah aku segera angkat kaki dari sini daripada ikut menanggung malu. Terpaksa Go An Chong mengisiki sutenya agar maju membantu. Terpaksa Go An Kiat mengiakan, ia meninggalkan Seng Su Heng, segera ia putar pedangnya hendak menerjang maju lagi. Kok Hem Hai sudah kena racun, ia pun insyaf bila pertempuran dilanjutkan terpaksa tidak kenal ampun lagi, segera ia kumpulkan tenaga dan menarik napas panjang-panjang, ia siap untuk bertempur mati-matian. Tampaknya pertarungan mati-matian segera akan berlangsung, sekonyong-konyong suara seorang tua membentak, siapa berani bikin gara-gara di dekat rumahku sini, berhenti semuanya. Suaranya berkumandang dari jauh, jelas orang itu memiliki ilmu luekang toan imjibbit, mengirimkan gelombang suara. Padahal di daerah ini tiada orang kosm lain kecuali Cuan Se Tai Hiap Giam Seng Tu sendiri. Benar juga belum lenyap kumandang suaranya, menyusul Giam Seng Tu sudah muncul juga, bahkan tidak sendirian, dia datang bersama istrinya malah. Go An Kiat turung menerjang maju, segera ia berseru, kebetulan sekali kedatangan Gahu Tai Jin, Bapak Mertua terhormat. Giam hujan tertampak gusar sekali, bentaknya dengan suara terengah, Buddha ingin mampus, aku bisa mati kaku karena perbuatanmu. Bing siat aku sangka kau bersekongkol dengan piau cimu dan mengelabdomi aku. Hayo lekas kalian berhenti semua kiranya saat itu Ki Go An Lun dan Nima Go An Hian masih bernapsu hendak merebut pedang mereka dan masih mengerubuti Bing Xia. Sekali mencungkit dengan ujung kaki, Bing Xia membuat sebatang pedang yang jatuh di tanah tadi melayang ke arah Go An Hian. Menyusul pedang yang dipegang lantas dibalik, gagang pedang disodorkan kepada Ki Go An Lun sambil berkata, ini, terimalah kembali pedangmu. Dengan rada bingung Go An Lun lantas pegang pedang itu, habis itu baru ia tersadar perbuatannya benar-benar memalukan, segera ia berkata, utangmu ini ku catat di dalam hati, mengingat kedatangan Giam Tai Hiap, sementara ini ku tunda perhitungan kita ini. Di lain pihak, Go An Hian juga sudah menangkap kembali pedang yang melayang ke arahnya itu, dengan pedang terhunus ia melototi Bing Xia dengan gusar. Giam Hujan cukup kenal peraturan Butong Pei, dari gusar ia menjadi terkejut pula, katanya dengan membanting kaki, kalian-kalian berdua budak ini benar-benar terlalu kurang ajar. Kalian benar-benar ingin membuat aku mati kaku. Soal ini tiada sangkut pautnya dengan Piao Chi, kata Bing Xia. Akulah yang merebut pedang mereka. Habis mereka mengeroyok Piao Chi seorang. Coba apakah pantas perbuatan mereka? Bibi, kau jangan khawatir, ada akibat apa-apa biar aku yang bertanggung jawab. Nah, dengarkan kalian, aku bernama Beng Bing Xia, ayahku Beng Xiaokeng namanya, ada urusan apa-apa boleh kari aku di Soh Chiu. Giam Hujan menjadi serba geli dan mengkal, tapi kini yang membuatnya khawatir adalah urusan anak perempuannya yang memalukan itu, sebab itu untuk sementara ia tidak sempat mengubris Bing Xia. Setelah kedua pihak sudah berhenti bertempur, dengan pelahan barulah Goan Kiat bicara, Gahu Tai Jin, apa yang terjadi ini sudah engkau saksikan sendiri, rasanya tidak perlu keterangkan lagi. Maka urusan yang lebih jelas silahkan tanya sendiri kepada putrimu. Ayah, engkau sendiri pun menyaksikan bahwa orang itu adalah Wipah Chu Chi Jing San, Sute Toan Tiam Jong, musuh besar kita, demikian Giam Wan juga mengadu. Tapi anak murid Butong Pei sengaja datang bersama dia, jelas mereka memang ingin mencari perkara kepada kita. Dengan tenak Chi Jing San memberi hormat kepada Giam Seng Tu, lalu berkata, ya, memang betul, Suhengku ada sedikit perselisihan dengan Giam Tai Hiap, tapi sama sekali tiada sangkut pautnya dengan persoalan malam ini. Terus terang Giam Tai Hiap, biarpun terjungkal di tanganmu, namun Suhengku sebenarnya sangat kagum padamu, yang membuat dia penasaran adalah campur tangan bocah ini sehingga engkau sendiri pun terhina. Hehehe, soal ini mestinya tidak perlu ku katakan sebab Giam Tai Hiap sendiri sudah melihatnya. Bocah ini bukan saja sudah lama kenal putrimu, bahkan ada hubungan gelap di luar tahumu. Masakah nama baik Giam Tai Hiap sudi dinodai begitu saja olehnya? Terus terang kedatanganku ini ingin membantu engkau agar persengketaan kita bisa diselesaikan secara diam-diam, dengan demikian peristiwa malam ini pun dapat ditutupi sehingga takkan membuat malu masing-masing pihak. Memang Giam Seng Chu paling mengutamakan kehormatan, sekarang anak perempuannya tertangkap basah sedang main pet-pet gulipat dengan gendaknya, sudah tentu hal ini membuatnya sangat malu. Maka ia menjadi bungkam, mukanya membeku menakutkan. Biarpun dia tidak segera mengumbar perasaannya, tapi setiap orang tahu itulah tanda-tanda akan datangnya angin badai, maka kiada seorang pun berani membuka suara, keadaan menjadi sunyi tapi tegang. Termasuk Goan Kiat, ia pun berdebar, sebab tidak tahu dengan cara bagaimana Giam Seng Chu akan menyelesaikan anak perempuannya. Ayah, kata Giam Wan dengan tabahkan diri, anak tidak berbakti, mohon. Tanda petik. Tutup mulut bentak Giam Seng Chu mendadak. Bagus benar perbuatanmu, masih ada muka kau memanggil ayah padaku. Ia terus melangkah maju, tangan terus hendak menghantam ke atas kepala Giam Wan. Giam Wan sudah menyadari keadaan buruk itu, tapi tak disangka olehnya Seng Ayah akan membinasakannya begitu saja tanpa tanya persoalan yang lebih jelas. Seketika itu ia menjadi ketakutan sehingga tertegun di tempatnya tanpa pikir buat menyelamatkan diri. Untung Bing Sia sudah siap sedia, pada detik berbahaya itu secepat kilat ia menubruk maju, sebelah tangannya mendorong tubuh Giam Wan sambil berseru, lekas lari Piau Chi. Melihat Bing Sia merintanginya, terpaksa Seng Chu menarik kembali tangannya. Karena dorongan Bing Sia tadi, Giam Wan benar-benar lolos dari renggutan El Maut, dia baru sadar bahwa jiwanya hampir saja melayang. Ia menyadari ayah ibunya sudah tidak bisa mengampuninya lagi, ia harus mengadakan pilihan di antara kekasih dan orang tua. Pilihan demikian merupakan pilihan yang mahasulit karena menyangkut kepentingan selama hidupnya. Bila urusan belum berbuka, mungkin ayah ibunya masih dapat mengampuninya. Tapi kini apa yang terjadi disaksikan orang luar, betapapun ayahnya tidak dapat menanggung rasa malu demikian dan pasti akan membinasakannya untuk minta ampun rasanya sukar. Tapi kalau tinggal pergi, padahal ayah ibu hanya mempunyai anak perempuan dia satunya, apakah tega meninggalkan mereka dan membuat mereka merana selamanya? Demikian Giam Wan menjadi bingung karena pertentangan batin itu. Akhirnya ia mengambil keputusan dan bertekad penuh, ia terus berlari menuju ke arah Kok Hem Hai. Girang dan kejut pula Kok Hem Hai, ia pentang kedua tangannya menyambut kedatangan Giam Wan. Dengan Ratsinona genggam kedua tangan kekasihnya itu sambil berkata pelahan, Kok oako, hanya engkau satunya sandaran bagiku sekarang. Marilah engkau membawa serta diriku, kita pergi saja. Bing Xia merasa lega melihat Seng Piao Chi telah berlari kepada Kok Hem Hai. Ia pikir pemuda itu pernah menolong pamannya, betapapun rasanya Seng Paman tidak sampai membalas budi dengan benci. Asalkan Seng Paman tidak melabrak Kok Hem Hai, dengan gabungan kekuatan Kok Hem Hai dan Giam Wan tentunya tak dapat dihalangi oleh rombongan Kiao Go An Cong. Sebenarnya tindakan Bing Xia menyelamatkan Giam Wan juga sangat berbahaya, untung ilmu pukulan Giam Seng itu sudah terlatih sempurna dan dapat ditarik kembali seketika, kalau tidak pasti Bing Xia sudah terbinasa oleh pukulannya tadi. Setelah tenangkan diri, kemudian Bing Xia berkata, harap Paman jangan marah dahulu, segala sesuatu hendaknya dibicarakan secara baik-baik. Pada saat itulah Go An Cong tampil ke muka dengan berlumuran darah, katanya dengan dingin, orang tua Tio Sute tidak berada di sini, sebagai suheng terpaksa aku mengambil keputusan baginya. Tentang perjodohan ini jelas kami tidak berani mengharap-harapkan lagi. Tentang bocah ini akan membawa kabur putrimu, boleh atau tidak adalah urusan Giam Tai Hiap sendiri. Bocah Shiko itu pun tidak jelek, Cijing San ikut mengejek. Giam Tai Hiap, selamat engkau telah mendapat menantu lagi. Giam Hu Jin merasa malu dn gemas pula, amarahnya lantas ditumplekan kepada Bing Xia, dan peratnya sambil menarik Bing Xia ke samping, di sini bukan tempatmu untuk ikut bicara, kau tidak boleh campur urusan orang. Dengan wajah guram Giam Seng tu lantas membentak, Kok Hem Hai, lepaskan dan tinggalkan anak perempuanku. Ayah, boleh anggap saja diriku sudah mati, kata Giam Wan dengan air mati berlinang. Maafkan anakmu yang tidak berbakti ini, anak sudah bertekad akan ikut pergi bersama dia, Buddha Hinagina, sungguh kau tidak tahu malu, dan perat Giam Hu Jin dengan gusar. Pendek kata bekapapun aku melarang kau pergi bersama dia, kecuali aku sudah mati. Giam Seng tu tidak urus anak perempuannya, tapi bicara langsung kepada Kok Hem Hai, Kok Siow Hiap, kau pernah menolong aku, Budi ini takkan ku lupakan selama hidup. Tapi kau hendak membawa lari putriku dan membuat malu keluarga ku, hal ini sekali-kali tak boleh terjadi. Orang Si Giam selamanya tegas memberdakan antara budi dan dendam, jika kau bertekad akan berbuat demikian, terpaksa aku akan membereskan sekalugus dengan membalas budi dan membalas dendam di sini dengan kau. Mendengar ucapan Seng Paman yang berarti hendak mengajak dual Kok Hem Hai Bing Xia menjadi terkejut dan khawatir. Sebaliknya Go An Chong dan Go An Kiat merasa girang. Sedangkan Cijing San setengah girang dan setengah mendongkol, sebab Giam Seng Chu mengaku pernah utang budi kepada Kok Hem Hai. Hal ini berarti dia tetap anggap Tin Lem Jit Hao sebagai musuh dan menolak tawaran damai dari Cijing San tadi. Dengan mata melotot Giam Seng Chu menyambung pula, ilmu silat Kok Si Yau Hiap sangat hebat, umpama aku mati di tanganmu adalah pantas. Jika beruntung tidak mati dan berbalik aku mencelakai kau, maka aku pun pasti membunuh diri untuk membalas budi pertolonganmu kepadaku dahulu itu. Baru sekarang semua orang paham apa yang dikatakan Giam Seng Chu tentang membalas budi dan membalas dendam sekaligus tadi. Semua orang menjadi tercengang akan tekat yang luar biasa ini. Wampu sekali-kali tidak berani bergebrak dengan Giam Tai Hiap, kata Kok Hem Hai. Baik, jika demikian boleh kau pergi saja sendirian, dalam sepuluh tahun selangkah pun kau tidak boleh menginjak wilayah sucuan barat sini, kata Giam Seng Chu pula. Tapi bila kau ada urusan memerlukan tenagaku, silahkan memberi kabar dan aku segera akan memenuhi panggilan siang dan malam menuju ke tempat yang kau tunjuk. Pengusiran sudah dikeluarkan, jika Kok Hem Hai tidak pergi akan berarti harus bertarung melawan Giam Seng Chu. Dan sekali bertarung, baik kalah ataupun menang Giam Seng Chu harus menebus. Dengan jiwanya. Dalam keadaan demikian mana bisa Kok Hem Hai membawa pergi anak perempuan orang setelah membuat mati ayahnya. Dalam sekejap itu perasaan Kok Hem Hai benar-benar bagai disayat, timbul macam-macam pikiran dalam benaknya, akhirnya ia berkata dengan penuh rasa duka, adik Wan, rupanya hidup kita ini ditakdirkan begini, hendaklah selanjutnya jangan kau pikirkan diriku lagi. Care penyelesaian Kok Hem Hai ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Go An Kiat menjadi gemas dan dendam, pikirnya, perempuan yang sudah tidak suci masakan dapat ku terima kembali. Tapi bocah ini sama-sama tidak mendapatkan perempuan hina itu, rasanya terlampias juga dendamku ini, kalau Kok Hem Hai lantas pergi tentunya urusan akan menjadi beres, tak terduga mendadak Giam Wan berseru, nanti dulu, kok to aku. Urusan sudah begini, terpaksa kita berpisah, apa mau dikata lagi Sahut Hem Hai sambil menoleh dengan wajah sedih. Urusan ini timbul dari diriku, maka biar aku pula yang menyelesaikannya sendiri untuk menghilangkan persoalan, kata Giam Wan. Ayah, hendaklah kau jangan marah kepada kok to aku, sesudah aku mangkat harap engkau menganggapnya sebagai putramu. Apa katamu seru Giam Seng Tu terkejut? Belum lenyap suaranya tertampak Giam Wan mendadak melolos pedang terus menikam ke dada sendiri. Pada saat yang sama, terdengar pula jeritan ngeri Kok Hem Hai. Di bawah sinar bulan yang remang, tertampak wajah Kok Hem Hai penuh darah, bajunya juga berlumuran titik merah, mukanya yang putih cakap itu kini bersilang oleh dua gorsan luka. Menyusul itu terdengarlah suara terang, pedang yang dipegang Giam Wan terlepas dan jayuh ke tanah. Kiranya mukanya Kok Hem Hai itu dilukai oleh pedang Tiogo An Kiat, sedangkan pedang Giam Wan dipukul jatuh oleh ibunya. Rupanya rasa cemburu Tiogo An Kiat benar-benar seperti api disiram minyak, ketika melihat bakal istrinya telah jatuh ke dalam pelukan lelaki lain, saking tak tahan ia terus menyerang tanpa pikir. Meski ia tahu kepandayan Kok Hem Hai jauh lebih tinggi, tapi di bawah pengaruh rasa cemburu, ia menjadi mati gelap dan tanpa pikir panjang lagi. Walaupun demikian ia pun tidak lupa bahwa dua kali Kok Hem Hai telah bermurah hati kepadanya, sebab itulah sergapannya ini ditujukan ke muka Kok Hem Hai dan tidak sengaja hendak membinasakan lawan asmara itu. Agaknya Go An Kiat merasa rendah harga diri karena kecakapan Kok Hem Hai itu, maka ketika menyergap telah timbul pikirannya buat merusak muka yang bagus itu andaikan tidak jadi menewaskannya. Saat itu Kok Hem Hai sedang berduka lantaran keputus asaannya gagal mempersunting Giam Wan, sama sekali ia tidak menduga Go An Kiat akan menergapnya. Sedangkan serangan Go An Kiat itu sangat cepat lagi tepat, ketika Kok Hem Hai merasa mukanya dingin disertai rasa kesakitan, tauta wajahnya yang cakap itu sudah digores seperti huruf X ketika Go An Kiat menyergap Kok Hem Hai adalah tepat saat Giam Wan sedang melolos pedang hendak bunuh diri. Ketika mendengar jeritan Kok Hem Hai, Giam Wan terkesiap sehingga tanpa terasa ujung pedang yang hampir menancap puluh hati sendiri itu terhenti sejenak. Pada saat itulah Giam Hu Jin sempat menyambitkan sebuah cincin sehingga pedang Giam Wan terbentur jatuh selagi anak darah itu tertegun oleh wajah Kok Hem Hai yang go terluka itu. Sambil menutup muka sendiri, kontak Kok Hem Hai balas menendang sehingga Go An Kiat terjungkal, bila mana dia mau menambahi tendangan sekali lagi jiwa Go An Kiat pasti akan melayang. Untung baginya tiba-tiba timbul pikiran Kok Hem Hai yang ganeh, karena sudah tak dapat memperistri Giam Wan, buat apa mesti membunuh bakal suaminya itu? Maka sambil menutup mukanya Kok Hem Hai lantas berlari pergi. Sungguh mimpi pun Go An Kiat tidak menyangka sergapannya akan berhasil secara begitu lancar menghadapi lawan yang berkepandayan jauh lebih tinggi, sebenarnya ia sudah berdekat mengadu jiwa, tapi sekarang jiwanya selamat, bahkan berhasil melukai muka musuh, biarpun kena dibalas sekali tendangan rasanya cukup berharga juga baginya. Tapi aneh juga, waktu ia merangkak bangun, sedikit pun tiada rasa puas dan senang dalam hatinya, sebaliknya ia merasa hampa. Giam Wan juga tertegun sejenak, kemudian seperti tersadar dari impian segera memburu ke arah Kok Hem Hai. Akan tetapi baru saja melangkah beberapa meter jauhnya, tiba-tiba tangannya terasa kencang, ternyata ibunya telah menyeretnya kembali. Begitulah Bing Xia dan C. In Hong melanjutkan perjalanan di tanah bersalju, ketika hujan salju berhenti ternyata cerita Bing Xia belum lagi selesai. Sampai di sini Bing Xia rada menggigil. Apakah kau kedinginan? Tanya In Hong. Badanku tidak dingin, hatiku yang merasa dingin, karena ngeri kepada kejadian dahulu itu, sahut Bing Xia. Benar, ceritamu belum tamat, kemudian bagaimana? Tanya In Hong. Memang cerita ini adalah suatu cerita yang belum dapat diketahui bagaimana akhirnya, ujar Bing Xia. Yang ku ketahui hanya Kok Hem Hai terluka parah, tapi luka hatinya mungkin jauh lebih parah daripada luka tubuhnya. Piao Chi telah diseret pulang oleh bibi dan ikatan mereka berdua telah dipisahkan secara paksa. Ai, tentu kau belum pernah melihat Kok Hem Hai, sebenarnya dia adalah pemuda yang sangat cakap, tapi mukanya telah digores oleh pedanggoan kiat dan getajam, kula yang bersilang itu, sungguh, Ai, aku tidak tega untuk bercerita lagi. Bing Xia memejamkan mati seakan-akan teramat ngeri membayangkan wajah Kok Hem Hai yang sudah rusak dan menyeramkan itu. Dalam hati Chi In Hong juga merasa pedih bagi Kok Hem Hai. Selang sejenak barulah ia berkata, boleh bercerita tentang Piao Chi Mu saja. Menurut piwatak Piao Chi Mu, dia pasti tidak mau menikah dengan Tio Go An Kiat bukan? Lalu bagaimana dia kemudian? Masakah dia terima dikurung selamanya di rumah? Dengan sendirinya dia takkan menjadi istri Tio Go An Kiat, kata Bing Xia. Dia punya Toa Su Heng sudah secara resmi membatalkan pertunangan Go An Kiat dan Piao Chi Mu di hadapan Paman dan Bibi. Setelah Bibi menyeret pulang Piao Chi, anak murid Butong Pei dan Cijing San juga lantas pergi semua. Dan kau sendiri bagaimana waktu itu? Tanya In Hong. Menuruti wataku sebenarnya aku pun tidak mau tinggal lebih lama lagi di rumah Bibi, tapi mengingat Piao Chi, aku tetap ikut mereka pulang ke rumah. Bibi telah mengurung Piao Chi di suatu kamar gudang, semula aku dilarang menjenguknya, tapi kemudian Piao Chi mogok makan, berturut-turut beberapa hari dia tidak mau makan. Terpaksa Bibi pura-pura tidak tahu ketika aku mengantar daharan kepada Piao Chi dan membujuknya supaya berpikir panjang, ku katakan Kok Hem Hai toh belum mati, jika dia mati tidak makan dan diketahui Kok Hem Hai, tentu pemuda itu pun akan menghabisi jiwa sendiri, dengan begitu berarti kedua orang akan mati siya. Padahal kalau keduanya sama-sama beriman teguh, asal jiwa tetap selamat, bukan mustahil kelak masih ada kesempatan bertemu kembali. Piao Chi mau terima bujukanku, tapi dia minta bantuanku agar menolong dia melarikan diri. Meski tahu kelihatan Paman dan Bibi, tapi demi kebahagiaan Piao Chi, secara berani aku telah terima permintaannya. Di luar dugaan urusan ternyata berjalan dengan sangat lancar. Malam itu juga aku berhasil membuka pintu gudang dan membebaskan Piao Chi, lalu kami berdua melarikan diri bersama tanpa diketahui Ulepaman dan Bibi. Ya, barangkali mereka tak tapi pura-pura tidak tahu karena sengaja hendak melepaskan anak perempuan mereka. Chi In Hang manggut-manggut, katanya, memang di dunia ini tiada ayah bunda yang tidak sayang kepada putera-putrinya. Aku yakin setelah kejadian malam itu, betapapun Giam Seng Tud dan istrinya pasti merasa menyesal juga. Setelah berpisah dengan Piao Chi, selama ini aku tidak pernah menerima beritanya, entah dia berhasil menemukan Kok Hem Haib tidak? Sambung Bingsia. Apakah kau telah beritahukan ayahmu tentang peristiwa itu? Tanya In Hang. Sebelum tiba di rumah ayah sudah mengetahui lebih dulu, Syed Bingsia. Hubungan ayah dengan Butong Pia cukup perat, karena itulah maka Kiao Go An Cong dan para sutenya tidak berani merecoki ayah, tapi taurung aku telah didamperat oleh ayah, bahkan ayah sendiri datang ke Tutong San untuk meminta maaf kepada guru Kiao Go An Cong dan Tio Go An Kiat, dengan demikian barulah urusan terselesaikan, sebenarnya ayah juga menaruh simpatik terhadap Kok Hem Hai. Kata Bingsia lebih lanjut. Cuma sayang, tiap lama pulang segera ayah mengadakan perjalanan. Pula ke utara, maka beliau tidak sempat pergi ke Sujuan Barat untuk mencari tahu asal-usul Kok Hem Hai kepada Giyok Hang To Tiang. In Hang termangu-mangu sejenak, katanya kemudian, jika menurut ceritamu tenaga pukulan yang digunakan Kok Hem Hai untuk menggetarkan pohon itu memang Tian Lui Kang adanya berdasarkan kejadian itu, besar kemungkinan dia adalah murid si Sujok. Jika demikian kan berarti pula dia adalah saudara seperguruanmu, Bingsia menambahkan. Cuma sayang aku tidak kenal dia punya Tian Lui Kang. Setelah mendengar ceritaku, ayah juga menyangka dia adalah jago muda yang belum terkenal, siapa tahu dia adalah anak murid dari aliranmu ini. Kalau tahu, tentu sejak dulu ayah mencarinya atau meminta bantuan teman untuk mencarinya, mengingat persahabatan ayah dengan burumu. Banyak terima kasih atas ceritamu ini, kata In Hang. Sudah sekian lamanya guruku sangat rindu kepada si Sujok. Selama berpuluh tahun tiada sedikitpun memperoleh berita tentang diri si Sujok. Kini sedikit tanda-tanda jejaknya telah ditemukan cita-cita guruku selama ini adalah menemukan si Sujok. Bersama si Sujok diharapkan mereka berdua akan berhasil membuat pembersihan perguruan dan menyapkan yang Tian Lui yang durhaka dan hianat itu. Kupikir bila guruku mendapat kabar tentu beliau akan berkunjung sendiri ke daerah Kang Lam untuk mencari jejak mereka, Kok Hem Hai dan gurunya. Ya, semoga gurumu berhasil menemukan mereka, aku pun sangat ingin tahu bagaimana kesudahannya antara Piao Chi dengan Kok Hem Hai, ujar Bing Xia. Semoga ceritaku ini akan ditutup dengan akhir bahagia. Sudah tentu Bing Xia tidak tahu bahwa pada saat itu Kok Hem Hai juga sedang mencari dia, bahkan juga sangat mengharapkan dapat bertemu dengan Chi In Hong. Bing Xia tidak tahu di mana beradanya Kok Hem Hai, sebaliknya Hem Hai atau Bing Xia dan Chi In Hong sedang berada dalam perjalanan ini. Kiranya Kok Hem Hai bukan lain daripada orang yang berkedok yang dijumpai N. Y. O. Wan dan Putri Ming Haui di kelenteng kuno itu. Kok Hem Hai juga sedang merasakan kosongnya perasaan dalam perjalanan di tanah bersalju yang mulus laksana kaca raksasa yang bersih tanpa cacat di bawah sinar bulan yang remang. Tapi hati Kok Hem Hai sudah terluka dan menetekan darah, banyak kenangan lem, baik pahit getir maupun manis kecut dan suka-suka serentak bergejolak dalam benaknya. Setelah mengalami istirahat 4 tahun, Seng waktu memang adalah tabib yang paling baik, luka lahir dan batinnya sudah sembuh semua. Luka pada wajahnya sudah lama sembuh semua. Luka batin juga sudah dia tutupi dengan perasaannya yang dingin dan hampa. Akan tetapi malam ini luka batinnya kembali kambuh oleh sentuhan A. K. dan N. Y. O. Wan, sebab N. Y. O. Wan telah menyebut namanya Bing Xia dan A. K. telah menyingkap kain kedoknya A. E. Akan akan mengingatkan dia bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bemuka jelek. Ia tidak tahu bahwa Giam Wan sedang merana dan mencarinya, tapi ia memang sengaja menyembunyikan diri menghindari Giam Wan. Selama 4 tahun Nian Di tidak pernah mencari tahu jejak Giam Wan, juga tidak mendapat kabar apa-apa tentang Nona itu. Sungguh tidak nyana perasaan yang aman tenteram selama 4 tahun itu kini telah bergelombang lagi, karena ditimpuk sepotong batu kecil oleh ucapan N. Y. O. Wan. Nona ini telah memberitahukan padanya bahwa Bing Xia juga berada dalam perjalanan ke arah yang sama ini. Berita inilah merupakan batu yang menimbulkan gelombang perasaannya. Bing Xia berada dalam arah perjalanan ini, lalu di mana lagi Giam Wan? Kok Hem Hai pikir Bing Xia adalah adik misan Giam Wan? Bila berjumpa dengan Bing Xia tentunya akan bisa diperoleh kabarnya Giam Wan. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa setelah Bing Xia membantu kaburnya Seng Piao Chi dari rumah, habis itu mereka berdua saudara misan juga putus kabar berita selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini meski dia sengaja menghindari Giam Wan, tapi sesungguhnya betapa pula ia mengharapkan berita tentang diri si Nona. Harus pergi mencari Bing Xia dan coba tanya padanya tentang diri Giam Wan atau tidak? Pertanyaan inilah yang menggelora di dalam hati Kok Hem Hai. Jantungnya berdebar, luka di mukanya juga seperti sedang terbakar. Tanpa terasa ia membuka kain kedoknya, maka terbayanglah suatu wajah yang jelek pada tanah bersalju yang putih licin laksana cermin itu. Ia tersenyum getir sendiri, pikirnya, dengan wajahku ini masakah ada nilainya menerima cinta seorang gadis? Apalagi di antara diriku dan Giam Wan terdapat banyak kerintangan. Kami harus berpisah, ini sudah suratan nasib. Sekalipun dia tidak mencela mukaku yang buruk ini seperti Akai, tapi aku pun tidak tega membuatnya berduka lagi. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan dia, lalu buat apa membuatnya mengetahui aku masih hidup di dunia ini berpikir demikian. Hampir-hampir ia membatalkan niatnya mencari Bing Xia untuk minta keterangan padanya tentang diri Giam Wan. Akan tetapi selain Bing Xia masih ada lagi seorang yang sangat ingin dijumpainya, yaitu teman seperjalanan Bing Xia, Chi In Hong. Setelah mendengar kata-kata Yang Tian Pek, tempoh hari ia sudah yakin bahwa Chi In Hong pasti adalah saudara seperguruannya. Bahkan Chi In Hong juga memusuhi Yang Tian Lui, Yang Tian Pek dan sebangsanya. Tiba-tiba Kok Hem Hai terkenang kepada kejadian bimasa lalu yang membuatnya sangat terharu. Titik. Tanda petik. Dahulu, sesudah dia dipaksa berpisah dengan Giam Wan, dalam keadaan terluka batin, ia menjadi putus asa dan pulang beristirahat selama lebih tiga tahun lamanya, luka tubuhnya sudah lama sembuh, tapi luka hatinya sungguh sukar disembuhkan, seorang pemuda yang tadinya gagah ganteng telah berubah menjadi lesu, pendiam dan patah semangat. Pada suatu malam mendadak gurunya, Heng Tian Hong, bertanya padanya, kau mengetahui gurumu ini bukan orang Kang Lam, tapi apakah kau tahu sebab apa suhu meninggalkan kampung halamannya dan menyingkir ke daerah Kang Lam yang jauh ini? Selamanya Kok Hem Hai memang tidak pernah mendengar sang guru bercerita tentang asal-usul sendiri, sekarang gurunya menyinggung sendiri hal demikian dengan sendirinya ia ingin tahu sebab-musabapnya. Dengan sorot metu yang tajam Heng Tian Hong lantas bercerita, sebab-musabapnya sangat sederhana, yaitu karena aku tidak pernah melupakan bahwa diriku adalah bangsa Han, aku tidak tahan berada di bawah penjajah bangsa lain, makanya aku mencari kebebasan. Kakek gurumu adalah seorang pendekar besar yang mengasingkan diri, selama hidup beliau senantiasa berjuang bagi kepentingan bangsa. Cuma sayang di antara muridnya terdapat seorang pengkhianat. Bahkan ilmu silat murid durhaka itu paling tinggi, sudah memperoleh seluruh ajaran beliau dan menjadi murid pertama ahli waris. Barangkali kakek guru kurang bijaksana, mengapa mengangkat murid durhaka begitu sebagai ahli waris ujar Kok Hem Hlai? Orang itu memang sangat pintar berpura-pura, kemunafikannya memang sangat sukar diketahui, tutur Keng Tian Hong pula. Waktu masih berada dalam perguruan sedikitpun dia tidak memperlihatkan jiwanya yang hianat. Bukannya kakek guru kurang bijaksana, tapi beliau terlalu sayang kepada murid yang berbakat. Apalagi dia adalah murid pertama, paling giat belajar, cerdas pula orangnya, paling sempurna pula meyakinkan Tian Lui Keng kebanggaan perguruan kita, sebab itulah ia berhasil mengelabdobi kakek guru, lalu dia diangkat sebagai ahli warisnya. Sesudah kakek guru wafat, secara terang-terangan dia lantas menyerah kepada musuh. Dikatakan menyerah kepada musuh sebenarnya tidak benar seluruhnya, sebab ayahnya adalah bangsa Han, sedangkan ibunya bangsa Kim. Setelah kakek guru muafat, dia lantas anggap dirinya sebagai orang Kim. Bisa jadi dia adalah metu-metu yang diselundupkan bangsa Nuchen ke dalam perguruan kita, artinya dia memang musuh kita, hanya dia pandai menutupi gerak-geriknya sehingga kita kena dikelabui. Jika begitu tinggi ilmu silat orang itu, setelah menyerah kepada pihak Kim tentunya tenaganya sangat dihargai. Siapakah gerangannya tanya Kok Kem Hlai? Dia adalah Yang Tian Lui, Kok Su Kerajaan Kim sekarang ini, Sahut Heng Tian Hong. Yang Tian Lui terkenal sebagai jago nomor satu di negeri Kim, kebusukan namanya sudah bukan rahasia lagi, maka Kok Kem Hai juga pernah dengar namanya, cuma tidak menyangka dia justru Toa Supek, paman guru paling tua, sendiri. Maka dengan tegas ia berkata, sungguh suatu noda besar bagi perguruan kita. Suhu, jangan-jangan engkau terpaksa menyingkir karena perbuatan pengkhianat itu. Ya, sudah tentu dia termasuk salah satu sebabnya, sehingga aku terpaksa menyingkir jauh ke sini, Sahut Heng Tian Hong. Cuma yang memaksa aku meninggalkan kampung halaman terutama adalah pemerintah penjajah Kim itu. Biarlah malam ini akanku ceritakan seluruh kisahku, aku ingin kau melakukan sesuatu tugas penting untuk memenuhi cita-citaku yang belum terlaksana. Kau harus ingat betul-betul ceritaku malam ini. Jangan melupakan pesanku ini. Melihat gurunya bicara dengan sungguh-sungguh dan prihatin, cepat Kot Hem Hai menjawab, Tecu dibesarkan oleh Suhu, budi ini melebih ayah ibu, maka ada urusan apa silahkan Suhu memberi pesan. Ketahuilah bahwa kakek gurumu mempunyai empat murid, tutur Heng Tian Hong lebih lanjut. Aku adalah murid buncit. Di antara ketiga Suhengku, Ji Suheng Hoa Tian Hong paling cocok dengan aku. Sedangkan Toa Suheng adalah murid durhaka yang Tian Lui. Ketika masih sama-sama berada dalam perguruan, meski gerak-gerik durhaka yang Tian Lui belum nampak jelas, namun aku sudah merasa tidak cocok dengan dia. Waktu itu secara diam-diam aku sudah masuk barisan pergerakan dan hal ini hanya diketahui oleh Suhu saja. Sebenarnya urusanku itu dapat ku beritahukan kepada Ji Suheng, tapi lantaran Ji Suheng mempunyai kelemahan, meski orangnya jujur, tapi wataknya lemah, menghadapi sesuatu urusan tidak dapat mengambil keputusan tegas. Karena itu aku tidak ingin memaksa dia ikut dalam pergerakan, aku ingin dia menyatakan pandangannya sendiri barulah akan ku beritahukan rahasiaku padanya. Setelah Suhu meninggal dunia, tahun kedua yang Tian Lui lantas secara terang-terangan menjadi budak pemerintah Kim. Mendapat kabar itu segera aku menemui Ji Suheng, maksudku hendak mengajak dia mengadakan pembersihan dalam perguruan sendiri. Siapa tahu Ji Suheng ternyata takut kena perkara, ia tidak berani melawan Toa Suheng, sebelum aku datang dia sudah menyingkir entah kemana. Aku merasa kepandaianku selisih sangat jauh dengan yang Tian Lui, bila menghadapi dia seorang diri pasti tiada harapan, sebabitulah di satu pihak aku giat meyakinkan ilmu dengan lebih sempurna, di lain pihak aku mencari jejak Ji Suheng, aku berharap dapat menemukan dia, akan ku runding dan bujuk dia agar suka bekerja sama dan bersatu padu dengan aku. Di rumahku sendiri aku masih ada ibu yang sudah tua, aku sudah bertunangan, bakal istriku adalah Piao Moai ku sendiri yang sejak kecil tinggal di rumahku, untunglah Piao Moai yang telah mewakilkan aku menjaga ibu dengan baik sekali. Maksud ibu menunggu setelah aku tamat belajar dan pulang menikah dengan Piao Moai. Aku sendiri karena tidak berhasil menemukan Ji Suheng, aku pun berpikir kawin dulu, urusan lain terpaksa ditunda, maka aku lantas pulang ke rumah. Aku pun tahu yang Tianlui pasti takkan melepaskan diriku, kalau tidak memaksa aku mengekor padanya tentu akan membinasakan aku. Aku mengira dia tidak tahu rahasiaku dalam barisan pergerakan, ku taksir diatakan buru-buru mencari perkara padaku, aku pun tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan Carrie yang licik dan kotor untuk membuat susah ibu dan bakal istriku. Sudah sekian lamanya aku berpisah dengan ibu dan tunangan, kini menghadapi saat bahagia perkawinan, sudah tentu hatiku diliputi rasa girang dalam perjalanan pulang ke rumah itu. Siapa tahu ketika sampai di rumah, demi melihat keadaan rumah, seketika aku seperti diguyur air dingin, rasa girangku yang meliputi seluruh benaku itu serintak terhanyut seluruhnya. Kulihat di daun pintu rumahku telah disegel oleh pembesar setempat, ibu dan piaw moai telah ditangkap, di mana mereka ditahan juga tidak diketahui. Selagi aku terkesima menghadapi rumahku yang tertutup rapat itu, seorang tua tetanggaku telah menarik aku ke dalam rumahnya dan memberitahukan apa yang terjadi. Maka barulah aku mengetahui bahwa keparat yang Tianlui sendirilah yang memimpin pasukan petugas ke rumahku untuk menangkap ibu dan bakal istriku, bahkan meninggalkan sepucuk surat kepada pamantua tetangga itu agar disampaikan kepadaku bila aku pulang. Bangsa Tianlui itu benar-benar manusia berhati binatak, kata Kok Hem Hai dengan gemas dan sedih pula bagi nasib sang guru. Sungguh tidak tahu malu dia. Apa saja yang dia katakan di dalam surat itu? Dapatkah cinta Kok Hem Hai dan Giam Wap terjalin kembali dan bagaimana pula kisah guru Kok Hem Hai yang mengharukan itu? Kera bagaimana Chi In Hang dan Beng Bing Xia mencapai Hui Lyong San dan melabrak musuh bersama N. Yeo Wan dan Li Su Lam? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!